Intro Yo everyone welcome back on mahwatch youtube channel Still with me Tio Kali ini gue akan membahas salah satu jam Jepang Kalian tau lah dari brand Jepang itu Pasti kalian udah tau kan yang mau gue bahas apa Dan kali ini gue akan membahas salah satu yang mungkin Lagi banyak dicari Oke langsung aja Ini dia Nah ini adalah Seiko Samurai Tapi not just another samurai ya Ayo mana yang suka samurai Ngumpul semua Nah ini sebetulnya belum lama Baru masuk di kita Dan masih hot item banget Dan masih diburu Seiko Samurai ini adalah SRPH43 Dibilang limited bukan limited edition Tapi kalo dibilang terbatas Dalam artian limited Ya karena apa? Karena Seiko SRPH43 ini adalah versi dari Save the Ocean Special edition Tapi hanya Asia special edition aja Atau Asia exclusive edition Back to the samurai Untuk spesifikasi fisiknya ya Biasanya gue dari fisik dulu Untuk casenya masih terbuat dari full stainless steel Dengan kombinasi finishing polished and brushed Nah kacanya untuk King Samurai ini sudah terbuat dari sapphire crystal Dengan cyclops atau magnifier glass Di bagian date ya Jadi ini untuk mempermudah kalian untuk melihat tanggalnya Nah insert bezelnya Ini yang orange ini Insert bezelnya Kalau yang sebelumnya hanya terbuat dari aluminium plate Nah kalo ini udah terbuat dari keramik Ya jadi biasanya kan kalian landai modif Gala macem Nah ini udah gak perlu modif lagi Udah jadi Nah untuk movementnya Itu tetep di automatic Dengan fitur hack and winding Dengan kaliber 4R35 Power reserve nya kurang lebih Approximately 41 jam ya Kalo terisi penuh Nah lanjut ke strap Strap nya Samurai ini Look width nya ada di 22mm Dengan strap rubber silikon cast seiko Dan disini untuk strap holdernya Dan buckle nya basic Tapi warnanya adalah rose gold Dengan brush finishing Atau hardline finishing Di Samurai yang udah-udah Khusus King Samurai ini Dia ada dial nya bertekstur tapisery Atau mungkin orang umumnya dulu nyebutnya waffle ya Jadi kotak-kotak-kotak kayak gitu sih Tapi ya itu namanya sih waffle sama tapisery ya Paling umum disebutnya Nah di crown ini juga Crown nya polos aja Nothing special Tapi warnanya rose gold Dan seperti biasa Karena ini hack and winding Dan ini jam diver Kalo kalian habis setting tanggal dan setting jam Jangan lupa buat Screw down crown Jadi dikunci lagi crown nya ya Supaya lebih aman Dari water pressure Terutama kalo misalkan kalian lagi mau diving Atau mau lagi swimming Dan untuk rotating bezel nya Seperti biasa Dan dia kliknya juga Presisi King Samurai Save the Ocean yang terbaru ini Ayo jatahnya udah dapet belum kalian Kalo belum buruan ya Memang ini bukan limited edition Tapi karena ini hanya dipasarkan di area terbatas Jadi ada kemungkinan ini memang terbatas juga sih Jadi buruan Yang mau berburu ini Ini sangat worth it banget Warnanya keren Gua juga suka orange nya Kombinasi black sama orange Di insert bezel keramiknya ini keren banget Terus on hand Samurai aneh ya Kalo misalkan yang samurai biasa Kesannya emang kayak bulky banget Tapi kalo pake yang Save the Ocean ini Atau mungkin yang king Keliatannya fine-fine aja Padahal sih sizing nya sama But I don't know Tapi ini kalo gua bilang Lebih ideal Kalo seandainya pergelangan kalian itu Lingkarnya around Ya minimal 15 lah ya Minimal 15 atau 16 cm Lingkarnya itu jauh lebih ideal Pake samurai So this is the king samurai SRPH 043 Asia exclusive Or Asia special edition Happy hunting and happy shopping Oke Gimana udah merasa terbantu dan merasa teracuni Langsung aja lari ke website kita ya Oh iya kalo ada pertanyaan Jangan lupa Kalian bisa tulis di kolom komen Yang belum subscribe Aku saranin subscribe aja Terus like sama nyalain loncengnya Yang baru nonton Silahkan bergabung Dan langsung aja klip subscribe Dan nyalain loncengnya juga Siapa tau Next Kita ada info-info menarik Or ada surprise-surprise Kalian gak ketinggalan infonya Oke I think that's all for This video And see you on the next video Bye Bye